Komunikasi yang terjalin selama hampir tujuh tahun lebih, lapan tahun setengah ini. Berjalannya intent, hampir rutin persemuaan saya. Ketika ditanya apakah saya sudah membicarakan apa tanggapan beliau misalnya pencalonan Buk Anies, beliau ucapkan, baik, bagus, saya menghargai itu, saya pikir ini lebih dari cukup. Kami akan melakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan komunikasi politik dan pimpinan partai politik, membentuk koalisi itu, sehingga proses memperkenalkan calon kepada rakyat dan kepada ekosistem politik Indonesia, bahkan itu akan menjadi perhatian ekosistem politik regional dan global bisa dilakukan lebih dini. Dengan posisi begini, kalau ternyata PKB dan Gerindra berhasil menarik salah satu partai saja, PKS saja, apalagi kedua-duanya PKS Demokrat, maka partai Nasdem berpotensi atau terancam tidak punya kawan koalisi, kalau apalagi mengajak nama Anies Boswedan yang akan diusung. Bahwa perkawinan antara Demokrat, Nasdem, dan PKS, itu bukan sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Saya selalu mengistilahkan bahwa akan terjadi kawin paksa. Karena apa? Ideologi dan genetika antara Nasdem khususnya dengan PKS itu seperti bumi dengan langit. Senior PDIP nilai Nasdem ngomong ke diri sendiri soal desakan out koalisi. Ketua Umum Partai Nasdem Suriapalo mengungkapkan, ada pihak yang meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Nasdem dari koalisi. Politikus Senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai Nasdem sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Menurut Hendrawan, keputusan Suriapalo dan Nasdem menyangkut masa depan partai melalui pemikirannya panjang, keputusan Nasdem terbaru menyengsong 2024 adalah mencapreskan Anies Meswedan. Legislator bidang keuangan ini mengingatkan bahwa keputusan Nasdem pasti ada konsekuensinya. Suasana batin seperti itu menurut Hendrawan yang sedang menggelayuti Nasdem dan Suriapalo. Suriapalo sebelumnya memang mengungkapkan ada pihak yang meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Nasdem dari koalisi. Palo menyebut hal itu merupakan suatu tantangan yang perlu dihadapi. Meski begitu, Palo menegaskan tidak ada yang berubah dari komitmen Nasdem. Dia menekankan bahwa Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai pemilu 2024. Mengantongi hasil pemeriksaan Lukas NMB oleh Dr. Singapura, KPK, periksa ulang ke IDI. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengantongi hasil pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua, Lukas NMB, oleh tim dokter dari Singapura. Hasil pemeriksaan tersebut akan diperiksa ulang oleh tim kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia atas permintaan KPK. Hasil pemeriksaan tersebut didapat penyidik KPK dari kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB. Tim kuasa hukum dan dokter pribadi Lukas menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut saat memenuhi undangan penyidik KPK pada Senin, 17 Oktober 2022 kemarin. Untuk diketahui, tim kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB sempat bertemu dengan penyidik KPK, yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan, Brigjen Asep Guntur Rahayu, Senin kemarin. Perteman itu dalam rangka membahas kondisi kesehatan Lukas NMB. Tim kesehatan dari IDI rencananya akan berangkat ke Jayapura untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas NMB dalam waktu dekat. Dokter KPK IDI dan dokter pribadi Lukas NMB bakal membahas lebih detail teknis pemeriksaan Lukas di Jayapura. Upaya ini, kata IP, dilakukan KPK untuk memberikan kepastian hukum serta menjunjung tinggi hak-hak Lukas NMB. Lukas sempat menjalani tes kesehatan oleh tim dokter pribadi di Singapura. Hasilnya Lukas disebut mengalami kelemahan pada ekstrabitas atau gangguan gerak dan bicara. Oleh karenanya, Lukas berencana dilakukan MRI di Rumah Sakit Umum daerah Jayapura. Sebelumnya KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjera sejumlah dugaan kasus korupsi. Di antaranya, terkait penerimaan swab dan gratifikasi proyek di daerah Papua, Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang jadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerak Lukas NMB. Lukas telah dicegah pepergian ke luar negeri oleh Direkturat Jenderal dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan KPK. Ia dicegah pepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tak hanya itu, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan juga sudah memblokir rekening milik Lukas NMB dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan. Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. Kementerian Dalam Negeri diminta segera menonaktifkan Lukas NMB dari Jabatan Gubernur Papua sebab Lukas NMB sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, kesehatannya dianggap bermasalah usai dilaporkan 4 kali mengalami struk. Koordinator Cendekiawan Muda Papua, Paunilus Ohe, mengatakan kondisi Lukas telah mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Papua. Oleh karena itu, sebaiknya ada pengganti sementara sampai Lukas mendapat kejelasan hukum atas perkara yang melilitnya. Menurut Paunilus, dengan dinonaktifkannya Lukas NMB dari Jabatan Gubernur akan memberikan 3 manfaat sekaligus. Yakni Lukas bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum dan kinerja pemprov dalam melayani masyarakat tetap optimal. Ditambahkan, sangat penting sekali gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru, maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi. Diketahui, KPK belum mau menjemput paksa gubernur Papua Lukas NMB, meski telah 2 kali mangkir dari pemanggilan tim penyidik. Lembaga antirasuah mempertimbangkan aspek keselamatan dalam melakukan setiap tindakan. Alek mengatakan sejauh ini pihaknya masih melihat kondisi soal kemungkinan dilakukannya jemput paksa. Dia menyebut pihaknya masih terus memantau soal kondusivitas di Papua. KPK telah memanggil Lukas NMB untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 26 September 2022 lalu. Namun, ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Menyual dugaan perkara hukum Lukas NMB, sengkarut korupsi politik dan menguji nyali KPK. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, tak kurang sudah 176 kepala daerah tersandung permasalahan hukum. Terakhir, dan saat ini sedang ramai dibicarakan masyarakat adalah Gubernur Papua Lukas NMB. Bagaimana tidak, dibalik dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah yang disangkakan KPK ternyata turun ditemukan adanya aliran dana tak wajar yang mencapai setengah triling rupiah. Jika kemudian tudingan dan temuan KPK terbukti, maka Lukas bisa dianggap sebagai kepala daerah paling korup sepanjang sejarah. Merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Lukas disinyalir melakukan penyelewangan anggaran operasional pimpinan dan pengelolaan pekan olahraga nasional. Dalam konteks ini menjadi menarik jika dibenturkan dengan isu efektivitas pengawasan oleh inspektoran daerah. Sebab aliran dana tak wajar lukas baru-baru ini terdeteksi melainkan sejak tahun 2017, sebagaimana disampaikan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Hal itu menandakan selama lima tahun kebelakang praktis peran inspektorat lemah sebagai aparat pengawas internal pemerintah provinsi Papua sekaligus benteng awal preventif praktik korupsi. Tidak cukup itu. Sekalipun terdengar klasik namun faktor yang kerap menjadi motif kepala daerah terjerumus praktik korupsi adalah biaya politik tinggi.